Pemirsa dalam memperkuat tim nasional bola basket Indonesia pada ajang SEA Games 2025 mendatang persatuan bola basket seluruh Indonesia atau PERBASI akan berupaya maksimal demi meraih prestasi. Usai mengelar rapat pleno tertutup di kawasan Jakarta Pusat, Jumat, Ketua Umum Perbasi Budi Satrio Jiwandono menegaskan seluruh pengurus perbasi untuk merancang program sesuai dengan visi-visi demi meningkatkan prestasi dan melahirkan atlet bola basket berkualitas di tanah air. Tak hanya itu Budi Satrio juga berjanji akan memperkuat kolaborasi di daerah-daerah berkaitan dengan membangun infrastruktur, fasilitas dan juga pembinaan atau melatih para atlet termasuk melakukan naturalisasi untuk membentuk tim nasional basket yang tangguh dan siap bersaing di kancah Asia Tenggara. Budi Satrio berharap tim nasional basket Indonesia bisa kembali meraih medali mas setelah SEA Games Campion 2023 lalu, tim nasional Indonesia meraih medali perah kalah dari tim nasional basket. Untuk tim nasional di tahun 2025 ada SEA Games, kita ingin meraih prestasi yang baik, tapi juga ke depan prestasi itu bisa dibangun melalui kompetisi-kompetisi yang lebih banyak lagi. Bebelum lama ini saya menandatangani keinginan atau intensi DPP Berbasi sebagai Induk Olahraga Bola Basket di Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan juga U19 di tahun 2028 dan di 2029. Terima kasih.